Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Dia bisa mengatasi tekanan-tekanan dalam hidup yang normal. Kemudian, can work productively and fruitfully. Bisa bekerja secara produktif dan menampakkan hasil di sana. Serta dapat contribute to her or his community. Bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kita alaburai satu persatu. Menyadari potensi diri adalah hal yang penting. Setiap pelatihan-pelatihan membangun karakter itu, biasanya kita ada materi namanya Who Am I? Siapa saya? Untuk apa? Untuk membangun kesadaran diri. Dalam Al-Quran Surah At-Tin, ayat keempat, Allah SWT berfirman, A'udhu Billahi Minasyadun Rajim, Laqad khulaknal insana fi ahsani taqwim. Sungguh bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang ahsani taqwim. Bentuk yang sebaik-baiknya. Bentuk yang sebaik-baiknya tidak hanya bentuk fisiknya, tapi juga potensi-potensi di dalamnya yang luar biasa. Kalau kita ingat, atau kita membaca ketika kita di perut orang tua kita, di perut ibu kita, di antara miliaran sel sperma yang berjalan ke ovarium, konon jumlahnya sampai 200 miliar, dari 200 miliar itu, yang memenangkan perjalanan adalah kita. Kita mampu mengalahkan 1 dibanding 200 miliar. Tidak ada sebuah kompetisi di dunia ini, di mana 1 dibanding 200 miliar. Maka kita sebenarnya, sudah dari perut ibu kita, mulai dari perut ibu kita, kita sudah punya potensi-potensi kemenangan. Dan potensi-potensi ini yang telah lahir, perlu kita pupuk, kita tingkatkan, sehingga nanti akan menghasilkan keberhasilan-keberhasilan, sebagaimana nanti yang kita lihat pada diri anak-anak kita. Anak-anakku sekalian, waktu di pondok, tidak semuanya dapat ranking. Namanya ranking berarti mereka yang berprestasi. Tapi sejujurnya, semuanya berprestasi. Baik yang diberikan piagam, maupun tidak mendapatkan piagam, semuanya berprestasi. Semuanya adalah anak-anak hebat dari orang tua-orang tua mereka. Semuanya kebanggaan orang tua mereka. Baik yang ranking satu di atas, ranking satu di bawah, siapapun mereka adalah orang-orang hebat, menurut orang tua mereka. Dan mungkin ketika di pesantren, ada sebagian yang bukan siapa-siapa. Tidak dipandang oleh kawan-kawannya. Ada yang menjulukinya sebagai orang mubah, yaitu antara ada dan tiada, rasa yang tidak ada bedanya. Tapi sesungguhnya, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada beberapa tahun yang akan datang. Ada kisah seorang mesuah kedokteran. Ketika di kampusnya dia kuliah, dia adalah pupuk bawang. Orang yang berada di level paling bawah dari seluruh kawan-kawannya. Ketika dia mendapatkan nilai C, maka kawan-kawannya pasti nilai B atau A. Kenapa? Dia level, dia standar paling bawah. Ketika nilainya B, kawan-kawannya minimal B dan A nilainya. Kenapa? Dia standar paling bawah. Setelah lulus dari kedokteran, 10 tahun kemudian, semua orang terkesima. Yang terjadi adalah di antara seluruh mesuah kedokteran yang lulus di kelas itu, yang paling laku, yang paling banyak pasiennya adalah dia yang pupuk bawang itu. Orang-orang terkesiap, bagaimana mungkin dia yang paling laris ketika buka praktek. Kok bukan si fulan, bukan si fulan, bukan si fulan. Karena dia mengembangkan potensi-potensi diri yang positif. Oleh karena itu, siapapun bisa, hidup ini seperti gelombang-gelombang kehidupan. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Nanti di bawah lagi, nanti di atas lagi. Itu terus. Di SD mungkin, dia peringkat pertama. Di SMP mungkin peringkat tengah-tengah. SMA naik lagi. Kuliah bisa turun lagi. Naik terus. Ada yang datar saja. Dan ini semuanya adalah hebat. Ingat dengan lagunya Ibu Kasur itu, bahwa beliau mengatakan mawar, melati, semuanya indah. Ada mawar yang warnanya merah itu indah. Ada melati yang warnanya putih itu indah. Kenapa? Karena mereka adalah taman-taman bunga Islam. Mereka adalah anak-anak kita dengan segala macam keanekaragamanya. Kemudian, bila ada hambatan ketika nanti bersuah di masyarakat, berkipas, kita punya iman yang terpatri di dada kita. Jangan jadi pribadi yang rapuh. Jangan jadi generasi Z yang melu. Yang ini nantinya akan kita sesali pada waktu-waktu yang akan datang. Bila kalian yang aliyah terutama, ditakdir oleh Allah untuk bisa kuliah di Timur Tengah, atau bahkan kuliah di Eropa, bersanding dengan orang-orang di luar negeri, saya selalu berpesan dua hal. Pertama, ajonggumunan dan ajongkaguman. Jangan mudah terpesona. Karena mudah terpesona akan membuat kita tidak percaya diri. Kita harus tunjukkan kepada mereka dengan keimanan yang kita miliki menjadi pribadi-pribadi yang percaya diri. Yang kedua, dapat mengatasi tekanan hidup dalam kondisi yang normal. Ada anak kecil yang berjalan di tanah yang datar, dia terjatuh. Berjalan di tanah yang datar, dia terjatuh. Apalagi kalau dia berjalan di tanah yang terjal, seperti apa? Tidak bisa kita bayangkan. Begitu pula ada seorang remaja yang punya masalah standar. Dia sudah kalut, stres, bahkan depresi. Ada mahasiswa yang tidak mau masuk kuliah gara-gara jerawatan. Malu katanya sampai tidak mau kuliah. Dulu ada anak SMP, selama sebulan-bulan Ramadan tidak mau sekolah. Ditanya oleh gurunya, kenapa tidak mau sekolah? Karena saya berpuasa di bulan Ramadan katanya. Semua orang berpuasa di bulan Ramadan. Kata dia, saya harus milih dua hal. Puasa atau sekolah. Tidak ada pilihan yang lain katanya. Satu sisi bagus, tapi sisi lain itu hal yang sangat tidak sesuai dengan reaksi dari orang-orang secara standar. Misalnya juga, hanya gara-gara dijauhi teman, dia mengancam self-harm. Sekarang lagi keren namanya self-harm. Melukai diri sendiri. Gara-gara dijauhi kawan-kawannya, gara-gara cek cok sedikit saja, yang disakiti bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Tidak dibelikan HP, mengancam, mengakhiri hidupnya sendiri. Ini Gen Z, sangat kental dengan hal-hal semacam itu. Dan orang yang sehat adalah orang yang mampu mengatasi tekanan-tekanan dalam hidup yang normal terutama. Baru-baru ini ada seorang pelajar usia 15 tahun di daerah Buton, Sulawesi, Sulawesi Tenggara. Ditemukan dia meninggal dalam usia tergantung gara-gara tidak dipinjami handphone oleh ibunya. Ini saya katakan bahwa trigger-nya adalah tidak dipinjami handphone oleh ibunya. Ada juga di daerah Gorontalo, tadi ada perokalan dari Gorontalo, saya lihat. Ada siswi SMK, perempuan, yang melakukan, merancang, mendesain, pembunuhan ayahnya, karena dilarang pacaran oleh ayahnya. Hingga ayahnya meninggal dunia. Na'udzubillahimin thalik. Seakan-akan dunia ini hanya ada dua pilihan. Pilihannya adalah this or that. Ini dan itu saja. Seolah-olah adalah hadha dan wadhalika saja. Tidak ada pilihan-pilihan yang lain. Kalau tidak seperti ini, pasti seperti ini. Kalau tidak membelikan handphone, ya sudah. Saya berhenti saja dalam hidup ini. Sepertinya tidak ada pilihan-pilihan yang lain. Seakan dunia itu warnanya hanya monokromatik saja. Kalau tidak hitam, ya putih saja. Tidak perlu merah, tidak perlu biru, tidak perlu hijau. Misalnya ada kalimat, kalau mau sehat, ya jangan makan enak. Kalau ingin dianggap gaul, ya harus ikut merokok. Kalau ingin sukses, harus kuliah di perubahan tinggi favorit. Sepertinya hanya itu, tidak ada pilihan-pilihan yang lain. Kalau ingin sehat, bisa tetap makan enak, tapi dengan mengatur pola hidupnya. Kalau ingin gaul, tidak harus merokok. Kalau ingin sukses, bisa di perubahan tinggi favorit, bisa juga tidak. Karena kunci orang belajar itu dua macam. Pertama, Anda mau belajar apa? Yang kedua, mau belajar dengan siapa? Belajar apa? Belajar dengan siapa? Ini penting. Karena materi yang kita ajar, yang kita pelajari, penting bagi kita. Dan orang yang kita tuju untuk kita berguru kepadanya adalah penting. Maka dua hal ini tolong dipertimbangkan agar kita masih stiqoh bagaimana cita-cita besar dari PPTK Ibn Abbas. Dalam surat Yusuf, ayat 87, Allah SWT berfirman, dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang kafir. Kita tidak bukanlah generasi yang cengeng, generasi yang kita hitam dan putih. Saya pernah kuliah di Eropa, selama tiga tahun di sana. ketika draft disertasi saya dicoret-coret oleh pembimbing dengan coretan yang sangat banyak, kawan saya mengatakan, apakah kamu stres katanya? Saya bilang, biasa saja gitu. Apakah kamu perlu minum-minuman keras katanya? Enggak gitu. Terus apa yang harus kamu lakukan setelah ini? Ya saya pulang, tidur, kalau dikerjakan lagi, dia mengatakan, sesimpel itu? Ya sesimpel itu. Karena mereka ketika menghadapi sedikit masalah, mereka lari ke minuman keras. Mereka ke diskotik, untuk melupakan masalahnya. Kita tidak seperti itu. Kita solutif. Masalahnya apa? Masalahnya berat, istirahat dulu. Sholat. Atau sholat kemudian, mohon kepada Allah. Lalu kerjakan lagi, selesai. Kadang-kadang masalah itu hanya sampai kartu suruh saja. Jadi pikiran kita sampai Semarang, sampai Kudus, sampai Jakarta gitu ya. Melampaui masalah yang sebenarnya. Ini perlu kita share kepada orang tua. Kalau ada masalah, bicara dengan orang tua. Bicara dengan ayah dan bunda, sampaikan masalah-masalahnya. Karena beliau-beliau adalah orang-orang yang telah melewati usia-usia itu, usia-usia kritis itu, tentu punya solusi-solusi yang baik. Yang ketiga adalah, dapat bekerja secara produktif dan ada hasilnya. Seperti dapat memanfaatkan waktu secara tepat dan buktinya sudah ada. Itu menghafal Al-Quran Al-Karim. Kemudian, bukannya kayak orang-orang di luar sana yang nongkrong di kafe, yang ha-haihi-haihi sampai subuh, bahkan sampai siang lagi. Yang kenjerengan, kitar, sampai malam mengganggu tetangga. Waktu-waktu yang tidak produktif. Dan Masya Allah, kita lihat hasilnya sekarang ini, bagaimana anak-anak kita menggunakan waktu secara produktif untuk belajar ilmu din dan juga menghafal Al-Quran Al-Karim. Yang keempat, yang terakhir adalah, dapat berkontribusi kepada lingkungan sosial. Ini ukuran-ukuran kesehatan menurut Bihao. Banyak hadis yang bertebaran, tadi juga Ustadz Hakim menyampaikan itu. Seperti Rasulullah juga pernah menyampaikan, kemudian juga suatu ketika, Nabi SAW juga mengatakan kepada para sahabatnya, sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kebaikan tidak hanya sifatnya personal, tapi juga terkait dengan orang lain. Sebaik banyak manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan paling baik amalannya. Terkait pula dengan orang lain. Kemudian juga, Khairukum man at'amat tu'am. Sebaik-baik kalian adalah yang membagi makanan, yang suka mentraktir. Terkait dengan orang lain. Khairukum ahsanukum koduan. Sebaik-baik kalian adalah yang membayar hutang. Itu juga terkait dengan orang lain. Dan khairukum man ta'allamal-qur'an wa'allamah. Juga terkait dengan mengajarkan kepada orang lain. Maka dikatakan orang hebat itu ketika dia bisa berkontribusi kepada orang lain, berkontribusi kepada masyarakat. Saya berpesan kepada wisudawan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, segala kemudahan, dan memperoleh prestasi akademik yang terus meningkat untuk seluruh wisudawan. yang hari ini belum mendapatkan medali, belum mendapatkan penghargaan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkannya nanti pada hari-hari yang akan datang. Namun perlu disadari, dibalik kesuksesan prestasi akademik yang tinggi, terdapat kelemahan. Kelebihannya banyak, ada kelemahannya. Biasanya orang-orang yang prestasinya tinggi itu takut terhadap kegagalan. Cemas kalau nanti tidak terjadi. Sehingga saya saat ini saya menjadi reviewer, menjadi juri untuk maeswa-maeswa Indonesia yang ingin sekolah ke luar negeri. Dan rata-rata mereka mengalami masalah besar ketika karena mereka sangat-sangat kenceng ketika dalam prestasi akademik. Maka yang hari ini juara di depan, harus ada kontrol untuk apa? Untuk siap gagal. Pada waktu-waktu yang akan datang. Karena kelemahan orang yang berprestasi itu adalah biasanya dia sangat cemas ketika nanti memperoleh hambatan-hambatan. Beda dengan sebaliknya, prestasi akademik yang rendah itu terdapat kekuatan. Kenapa? Karena terbiasa di level rendah. Sehingga ketika gagal lagi, gagal lagi itu ya biasa saja. enggak cemas, enggak stres. Gimana nilainya, mas? Ya Alhamdulillah. Berapa? Ya 50, 60. Biasa saja sih. Enggak usah pusing-pusing gitu. Jadi reaksinya bagus sekali gitu. Coba yang biasa dapat 100, 90. Tiba-tiba nilainya 70. Stres berat. Maka yang dari bawah ditingkatkan, yang dari atas coba slow down. Stel kendu. Biar apa? Biar enggak mudah stres kitanya. Dan terakhir saya ingin, saya selalu ingat pesan dari Ustaz Mu'inuddinillah Rahimahullah. Beliau selalu mengatakan, hidup itu adalah perjuangan atas nilai-nilai yang diakini. Dalam berbagai mimbar, kata-kata itu sering diulang-ulang sama beliau. Hidup itu perjuangan atas nilai-nilai yang diakini. Nilai-nilai apa yang kita yakini itu yang harus kita perjuangkan. Bukan masalah-masalah materi, bukan masalah jabatan, lebih value yang kita miliki dari agama yang mulia ini yang harus kita kembangkan, kita sebarkan, dan kita perjuangkan sampai akhir hayat kita. Demikian, semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kekurangan nasur minallah fatun tarif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.